Intro Putra sulung Presiden Jokowi, Kaisang Pangarap kini bisa maju sebagai calon gubernur di Pilkada Serentak 2024. Hal ini karena Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon kepala daerah. Kaisang yang berusia 29 tahun sebelumnya tak bisa mendapatkan tiket untuk memperbutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, calon gubernur harus berusia 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di Pilkada. KPU sendiri akan menetapkan calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 pada 22 September mendatang. Sedangkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember. Dalam putusan MA nomor 23 P Garing Hum Garing 2024, batas usia calon kepala daerah diubah dari yang semula dibuat KPU. Usia calon kepala daerah dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif. Oleh karena itu, Kaisang bisa mendaftar seandainya pada hari pelantikan usianya telah memenuhi batas tersebut. Adapun pelantikan, calon gubernur terpilih berbeda-beda jadwalnya di setiap daerah. Untuk Jakarta, pelantikan akan dilangsungkan pada awal 2025 atau setelah Kaisang genap berusia 30 tahun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.